Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini malam ini ya saya bersama Mas Akmal ya Akmal ya Akmal Mas Akmal ini owner bismito ya putra daripada owner ya pemilik bismito ya bis legendaris dari nyajak ya sekaligus mantu dari Kiai daman huri ya daman huri pondok pesantren Darul Amin Gembolo wah ini dari kerikilan dulu terus Mondok ke Darul Ulung Jumbang ya murid santri dari Mbah Yayi Tim Yati Romli Masya Allah yang juga santri dari Gus yang sekarang sedang naik daun di Gus Afib ya ahli tafsir ya silahkan Mas Akmal untuk kedatangannya kali ini Abang Haji dikasih kitab Alkafi fitafsiri surat il-kafi ya silahkan yang keras suaranya Mas pasur fi fitnatuddin babu fitnatuddin benda perat fi surat il-kafi benda perat fi surat il-kafi pada unas ilaihi birogemin anil karyatil latih asafiha kanayah kumuha malikundolim khairu mu'min illa annahum lam yuhafu lam yuhafu lam yuhafu bal innahum aradu islamahum alannas alladina rafatu da'watahum wa ma'adalik tam suks sabab bi'imanihim yakulullah ta'ala wa rabatna ala bulubihim idqomu faqalu rabbuna rabbus samawati wal'ad lannadu bin durihi ilahat napadkulna idha syatata wa ma'im bada'u bidda'wati bilallahi hatta kutib wa wa ta'adu fa'awhallahu ilayhim ayya wa'ilal-kafi yakulullah ta'ala fa'wa'ilal-kafi yang syurlakum rabtukum mirwah nadihi wa yuhayyihlakum min amrikum mirfako wa'ayyiyahubbahu bi'imu'jizati adhim adhimah fa'humqat makasuhu fi'l-kahfi kamaqallahulahu ta'ala sara sami'atin sinina wasda tutis'a wa'l-kafi wa'l-kafi wa'alaha'u'l-ki hul-kafi kera'u'l-ki kira'u'l-ki iya'in istai'kodu bahadah 309 tahun Jadi Mas Akmal Di dalam kitab Al-Kafi, kitab siri Suratul-Kafi Kami membagi 4 bab Bab pertama tentang bab Fitnatul Din Karena memang di dalam Al-Kafi itu mengandung 4 ujian Ujian agama, Fitnatul Din Kemudian ujian harta, Fitnatul Mal Kemudian juga ujian ilmu, Fitnatul Ilmi Dan kemudian yang terakhir Fitnatul Sultah Atau ujian kekuasaan Nah kebetulan bab yang Mas Akmal ini baca Tadi tentang Fitnatul Din Yaitu Fitnatul Iman, Fitnatul Ujian Agama Ini cocok dengan atau bagian dari topik utama Surat Al-Kafi Dimana disitu digambarkan tentang adanya pemuda Pemuda Kafi disebut Kafi Karena dia atau mereka itu bersembunyi dalam gua Untuk mengamankan imannya itu Kenapa? Karena mereka ditekan oleh pemerintah yang dolem Ketika itu Diktianus namanya Untuk melepaskan imannya Melawan jelas tidak mungkin Maka mereka melakukan ikhtiar yaitu Mengamankan imannya dengan cara bersembunyi di dalam gua Kalau padanannya adalah Ashabul Rokim Sama Kalau Ashabul Rokim itu mempertahankan imannya bersembunyi di kampung Kalau Ashabul Kafi di gua Nah disitu sebutkan Jadi di dalam kitab ini Al-Kafi Yang mengupas tentang Surat Al-Kafi disebut Genda bahwa Surat Al-Kafi itu menguraikan Sekelompok pemuda yang mereka itu Dikuji oleh Allah dengan ujian iman Kemudian Mereka itu Mengajak manusia untuk bersama-sama mereka Beriman kepada Allah SWT Nah Sementara masyarakat dan pemimpin Sangat-sangat menentang ajakan itu Katakanlah seperti Ketika Nabi kita Muhammad SAW di Makkah Mendapatkan tantangan yang keras Sampai kemudian hijrah Ke Madinah Nah Sama Ini juga Mereka itu melakukan hal yang sama Lam Yahawfu Mereka itu sebenarnya gak takut Gak khawatir Cuma Mereka kemudian mengamankan itu Dengan cara Bersembunyi di dalam gua Selama kurang lebih 309 Nah Bahwa kemudian Kalau tidur selama itu Tentu ada banyak hikmah Ya hikmah Hikmah yang pertama Nanti akan diulas Di beberapa bab yang lain Fasal-fasal yang lain Tentang Kemampuan manusia tidur Tidur itu kan Ada namanya hormon melatonin Itu namanya hormon tidur Hormon tidur itu Hormon yang bekerja secara Otomatis Ketika waktunya tidur Misalnya jam malam Nah itu Itu kita ngantuk Maka ngantuk itu Adalah kerja Hormon melatonin Nah ketika cahaya sudah terang Nah kita kan begitu Makanya kalau tidur Kita disuluh gelap Hormon melatonin berkurang Maka kita bangun Nah ini hikmah yang pertama Apa? Tidurnya ashabul kafi ini Menggambarkan bahwa Allah memberikan limpahan Semacam hormon melatonin Bisa tidur seperti itu Lalu yang kedua pertanyaannya adalah Bagaimana mungkin Orang bisa tidur terlalu lama Jawaban itu jelas Bisa kita lihat Pada Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa itu juga orang tidur Sudah lebih dari 2000 tahun Kalau dihitung dari tahun Masehi Artinya tidur apa? Karena Nabi Isa itu Mutawafika Warafi'uka ilayah Wafat Diwafatkan oleh Allah Wafat itu ada dua Ada wafat yang Mati Yaitu ketika Allah Menggenggam Nyawa seseorang saat tidur Dan tidak mengembalikannya Ada wafat itu tidur Yaitu ketika seseorang itu tidur Allah genggam itu Apa itu nyawanya Dan dikembalikan lagi Kemudian ia bangun Nah Nabi Isa aja tidur Lebih dari 2000 Maka Semuanya itu Tidak Asing Tidak Aneh Allah berkuasa Atas segalanya Nah hikmah yang ketiga Tentang Gua Gua itu kan Sebuah ruangan Yang tentu kalau Satu tahun dua tahun Kita punya rumah Kita tinggalkan sudah lalu Gitu Nah pertanyaannya bagaimana Ashabul kafi bisa tidur selama Ratusan tahun Yang buahnya itu tentu akan mengatur semacam Suhu Kelembapan udara Ketahanan material-material Bagaimana tidak Lapuk Tentu ada teknologi Hikmahnya apa? Ada teknologi pengatur ruangan Supaya ruangan itu tetap dalam kondisi cocok untuk kehidupan Bagaimana teknologi pengatur ruangan Kita masuk kebin pesawat Itu kan gak ada Sirkulasi udara Kita 8 jam perjalanan Dari Jidah ke Jakarta Misalnya Itu gak ada ruangan Untuk udara Seperti jendela Itu gak terbuka Tapi Kenapa bisa kita Tahan di sana Karena ada teknologi pengatur ruangan Nah hikmahnya apa? Bisa jadi atol Sedang mengajarkan ke mata kita Untuk bagaimana mengatur suhu ruangan Teknologi ruangan Kelembapan udara Seterusnya Seperti air condition Atau Memanas dan seterusnya Itu Allah atur semuanya Nah hikmah-hikmah demikian itu Diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi Sebagai balasan atas rahmat Allah Kepada Ashabul Kahfi Keimanan mereka itu Nah makanya Orang itu kalau sudah takma kepada Allah Akan diberi jalan keluar atas segala kesulitan Nah Allah memberikan jalan keluar kepada Ashabul Kahfi Dengan cara Tidur di dalam kuasa malamat 300an tahun Dan ketika bangun doanya dikaburkan Penguasanya sudah berganti Yang semula golem Sekarang adalah penguasa yang adil Beriman Seperti harapan daripada Ashabul Kahfi dahulu kalanya Saya kira itu Dan ini menjadi penting untuk Mas Akmal Dan yang lain-lain para santri Untuk seperti Mas Akmal Kalau ingin belajar alat Kahfi Silahkan Satu kali datang menemui saya Untuk bisa melakukan apa yang kita sebutkan Taklim seperti ini Terima kasih Mas Akmal Kehadirannya Mudah-mudahan bermanfaat Ambilkan ini bukunya Alkitabnya Mas Akmal Nah ini adalah kitab Al-Kahfi Di Tafsiri Suratil Kahfi Untuk Mas Akmal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih